Kerajinan Ketupat Airbrush yang biasa digunakan sebagai pernak-pernik Hari Raya Idul Fitri mulai diburu pengelola hotel dan mall di Bali. Pengrajin Ketupat Airbrush mengaku kewalahan memenuhi permintaan konsumen yang melonjak hingga 200% dibanding tahun lalu. Salah satu workshop Ketupat Airbrush di kawasan wisata Kuta ini sedang menyelesaikan pesanan yang membeludak dari pengelola hotel dan mall. Ketupat Airbrush biasa digunakan sebagai pernak-pernik Idul Fitri di hotel dan mall. Sejak awal Ramadan lalu, workshop milik Bahrul Ulum ini telah mengerjakan ratusan Ketupat Airbrush berbagai ukuran. Karena pesanan tahun ini meningkat 200% dibanding tahun lalu, Bahrul Ulum yang hanya dibantu satu karyawan mengaku kewalahan memenuhi permintaan konsumen. Namun dengan keahlian yang ia miliki, Bahrul Ulum dan karyawannya mampu mengerjakan satu Ketupat Airbrush hanya dalam waktu satu menit. Proses pengerjaan Ketupat Airbrush ini cukup mudah. Spon topi yang dibentuk Ketupat, kemudian dicat menggunakan airbrush berwarna hijau. Harga Ketupat Airbrush ini mulai dari Rp25.000 untuk ukuran 20 cm, Rp50.000 untuk ukuran 30 cm, Rp75.000 untuk ukuran 40 cm, sementara yang terbesar 50 cm dijual seharga Rp100.000. Selain Ketupat, Bahrul Ulum juga membuat kreptika beduk yang dijual dengan harga Rp500.000 hingga Rp2.000.000 tergantung dari ukurannya. Bahrul Ulum yang sehari-harinya mengerjakan reklame ini awalnya hanya coba-coba untuk membuat Ketupat Airbrush dan Pernak-Pernik Lebaran lainnya. Saya coba-coba saja untuk Hari Raya Idul Fitri. Belum pernah ada Pernak-Pernik yang semacam ini. Jadi saya coba. Ternyata peminat dari konsumen banyak. Nah, menarik bukan?